Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Akang dalam kisah Abu Nawas kali ini sebuah kisah yang sangat ganjil apabila dilakukan oleh orang biasa seperti ini dan yang bisa melakukan ini hanyalah Abu Nawas pada suatu hari menjelang pagi datang ayam berkokok sang mentari menampakkan sinarnya di upuk timur setelah selesai sholat subuh dari masjid Abu Nawas kembali ke rumahnya dan setelah tiba di rumahnya beliau melihat meja untuk sarapan tetapi ternyata di mejanya tidak ada apa-apa bila ada makanan di meja mejanya yang kau makan kalau zaman sekarang begitu kemudian Abu Nawas bergegas menuju warung kedai kopi yang ada tidak jauh dari rumahnya sementara di warung kedai kopi tersebut sudah ada beberapa teman Abu Nawas yang sedang sarapan ngobar ngopi bareng nah diskusilah sambil ngopi kedua temannya ini hai kawan ya kamu tahu gak kenapa kalau nanti tiga hari ke depan ini kita akan diundang oleh baginda raja untuk tasakuran istana kerajaan kita semua penduduk bakal diundang makan bareng waduh waduh enak dong ya iya bulatis makan bareng kira-kira Abu Nawas diundang gak ya waduh udah pasti dia mah pasti diundang dia mah wah iya ngomong-ngomong tentang Abu Nawas nih kalau dia hadir di depan raja diundang apapun dia selalu dapat oleh-oleh dari baginda raja ya namanya juga orang jenius di apa-apain juga dia mah bisa ah aja ngelak kira-kira kalau kita kerjain dia bisa gak ya ngerjain bagimana maksudnya ya paling tidak sekali-kali lah kita bikin dia malu gitu di depan baginda raja apalagi nanti kalau semua penduduk ngumpul wah kenapa kalau dia kita bikin malu kan nama kita bisa menjuat kayak Apollo tapi bagaimana caranya kita bikin malu Abu Nawas dia kan orangnya cerdik susah banget dikerjainnya nanti nanti saya mikir dulu gimana kalau kita bikin sesuatu tantangan buat dia yang kira-kira tidak bisa dia lakukan apa dia itu orangnya jenius kamu ya sebentar kita minum kopi dulu pas lagi mikir begitu temen-temennya berdua tiba-tiba ada meri bebek lewat unggal penggol pantannya gial-gial nah temennya ngeliat langsung gue punya ide apa begini saja bagaimana kalau Abu Nawas kita kasih tantangan nih buat dia agar dia mantatin baginda raja wah gila itu pekerjaan waduh kasian kalau begitu mah lah kan namanya juga kita bikin trik dan cara bagaimana Abu Nawas kita bikin mau kayaknya suatu hal ini tidak mungkin bisa dia lakukan iya juga nah agar dia mau melakukan itu apa yang akan kita kasih ke dia kita pula-pula punya duit aja ya kita kasih aja dia 100 peping emas dirham pasti dia mau cari akal dia tapi gue ya dia agak bakalan bisa soalnya mustahil mantatin raja itu gak mungkin pintar juga kadang mencer otak lu ya gue juga kan sekali-kali pengen lebih pintar dari Abu Nawas sekarang bagaimana kalau kita cari Abu Nawas iya iya boleh boleh ayo tidak lama kemudian mereka berencana mencari Abu Nawas ternyata Abu Nawas nyampe ke warung itu lah memang tadi pagi kita di rumahnya kan mau ke warung mau ngopi karena di rumah kagak ada apa-apa nah datanglah Abu Nawas Assalamualaikum Waalaikumsalam woy Abu Nawas iya nih nanti udah pada disini iya ngobar biasa pagi-pagi iya gue juga nih di rumah kagak ada apa-apa mau ngopi disini yaudah sekalian ngopi Abu Nawas biar kita yang bayar ya iya bener nih iya waduh baik-baik bener lu pada iya ngomong-ngomong Abu Nawas iya sambil ngopi nih ngomong-ngomong udah denger gak kalau nanti tiga hari kedepan nih Baginda Raja mau ngundang semua penduduk buat makan di setana tas akuran gitu wah yang bener iya wah ketinggalan berita ente makanya lihat dong di google aduh 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 bener makan barang serius iya makan barang eh ya Abu Nawas kenapa ya Baginda Raja itu begitu sangat disegani oleh penduduknya ya karena kan Baginda Raja bertahta namanya juga Raja pimpinan harus kita hormati kalau menurut kamu takut sama Raja itu beralasan gak Abu Nawas ah kalau menurut saya sih gak usah takut sama siapapun takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala oh begitu pun namanya lah iyalah kan Allah mahas segala-galanya kita Raja rakyat manusia semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya berbeda kasta aja jadi jangan takut sama siapapun takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya gua gua hanya takut sama Allah subhanahu wa ta'ala waduh bagus bener kamu lakidahnya tauhidnya Abu Nawas lah iyalah emang harus begitu semua juga kamu-kamu juga harus begitu belajar kita harus menghormati saja sama Baginda Raja lu takut takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau begitu kamu gak takut sama Baginda Raja kagak supaya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala eh Abu Nawas kalau lu gak takut sama Baginda Raja lu harus buktiin sama kita-kita pada ya iya Abu Nawas buktiin lah ngebuktiin bagaimana sih lu maksudnya ya begini aja dah 3 hari ke depan ini kita kan mengkumpul bareng-bareng disana nih Abu Nawas iya emang kenapa kita-kita pengen tahu kalau lu betul-betul hanya takut kepada Allah lu gak takut sama Baginda Raja buktiin sama kita lah gua bingung ngebuktiinnya bagaimana hmm begini aja deh kita-kita pengen ngeliat kalau lu gak takut sama Baginda Raja lu harus mantatin Baginda Raja bujung lu lagu apa lu lah katanya kamu gak takut sama Baginda Raja coba aja kalau lu bisa mantatin Baginda Raja lu gua kasih 100 keping dirham ya iya Abu Nawas namanya kan dia gengsi lah tingkat tinggi dia bilang bener iya gua kasih 100 dirham awas lu ya pada kalau bohong 3 hari ke depan kita ketemu disana nih bayar kopi gua belum pulang pulang lah Abu Nawas padahal buru-burunya pulang Abu Nawas itu bukan ngapain-ngapain dia menyari trik memutar akalnya bagaimana tantangan itu bisa dia dapetin kan lumayan dapet 100 keping emas ya pulang lah Abu Nawas padahal Abu Nawas nyampe di rumahnya gua putar putar balik lah bagaimana caranya gua ini wabuh mana gua udah bilang iya lagi sama teman-teman gua alah bagaimana duduklah dia di sebuah tempat duduk di balai pas duduk mikir lagi dia gimana ya dua hari ke depan baru kita pas dia bangun celananya nyangkut dipaku brebet waduh celana buang ya robek ini pas dia pegang percis di pantatnya di belakang wah aduh robek celana tapi begitu dia megang pantatnya yang pas di robek celana itu dia langsung dapet hidup waduh ya pantat gua jangan robek nah gua tambah aja nih pakai tiker nih celana gua langsung labunawas dari tiker dia gunting tiker itu terus dia tambahin sama celana dia tambahin dia kaput percis pas di pantatnya di pas yang robeknya dia liat nih celana udah ditambah wah aman 100 diram coy ha emang kalau rejeki kagak kemana ya pantat pantat tiba tibalah saatnya penduduk semua berkumpul memenuhi undangan baginda raja untuk berkumpul di istana toko-toko toko-toko agama toko pemuda toko perempuan toko pengusaha toko besi toko kelontong toko kue pokoknya semua kumpul di kerajaan untuk melaksanakan rasa kurang kalau di kita ngobar ngopi bareng sambil makan-makan sambil diskusi yang kalau bahasa sekarang kerennya itu disebutnya reses lah begitu ngumpul bareng sama panggede-panggede sama pimpinan buat merumuskan suatu agenda program pembangunan dan lain-lainnya sambil ngopi bareng nah setelah berkumpul semuanya termasuk dua teman abu nawas yang memberikan tantangan tersebut datang di tempat itu dia ceringat-ceringat eh abu nawas belum kelihatan iya ya jangan-jangan dia takut dengan tantangan kita dan gak bisa menuhi tantangan dari kita iya juga ya kata gue juga apa dia kagak bakalan dateng gak mungkin lah masa ada orang mentahin bagi narajak ya iya juga encer otakku abu nawas kagak datang kayaknya nih iya pas mereka ngobrol seperti itu tiba-tiba dari jarak kejauhan nampaklah seorang sosok yang unik menarik memang dia berbeda abu nawas ternyata abu nawas datang ini temennya yang dua kaget abu nawas mana dateng juga tapi di ujung dia gak mungkin dia mendekati baginda raja gak bakalan buktinya dia datang terlambat di ujung sana datang abu nawas semuanya nengok assalamualaikum waalaikumsalam baginda raja nengok juga wah abu nawas waalaikumsalam silahkan abu nawas kamu harus mendekat abu nawas kesini tidak baginda raja sehubungan saya terlambat saya disini saja biarin tidak apa-apa saya duduk di pelataran tanah saja baginda raja waduh abu nawas jangan seperti itu saya jadi ingin naik kamu naik saja lah ini semua ada di gelar tiker-tiker yang indah dan bagus buat duduk semua undangan ayolah bareng-bareng duduk majulah ke depan sedikit tidak baginda raja saya disini saja baginda raja abu nawas cobalah mengerti saya jadi gak enak gak apa-apa baginda raja baginda raja sudah begitu sangat menghargai saya saya ucapkan terima kasih baginda raja saya sudah cukup bahagia datang kesini tidak abu nawas kamu maju saja abu nawas ayo kesini ke dekat saya tidak baginda raja biarin saya disini yaudah kalau begitu tapi paling tidak kamu duduk di tiker lah abu nawas jangan di tanah seperti itu tidak baginda raja saya sudah duduk di tiker baginda raja sekarang kemana-mana saya sudah mulai bawa tiker baginda raja baginda raja tersenyum dan bergumam dia ini abu nawas ada-ada saya duduk di tanah juga bilang duduk di tiker abu nawas kami paham dan kami tahu betul bahwa engkau adalah seorang yang rendah diri sampai-sampai engkau mengatakan hamparan tanah itu adalah tiker itu adalah bukti kerendahan dirimu saya mengerti ya abu nawas cobalah ya kamu betul-betul duduk di atas tiker tapi kami tidak melihatnya saya yakin kamu hanyalah bersandiwara agar semua teman-teman nyaman tetapi sudah lah tidak jadi masalah bagi kamu tidak bagi indah raja bukan suatu masalah percayalah bagi indah raja saya sudah duduk di atas tiker bagi indah raja abu nawas coba tampakkan tiker yang kamu bawa pada saya tidak bagi indah raja saya takut semua yang hadir disini marah sama saya bagi indah raja tidak tidak akan ada yang marah jaminan dari saya bapak-bapak ibu-ibu hadirin semua jangan pernah marah kepada abu nawas ya 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 nah tuh kan abu nawas mereka sudah bernyaji tidak akan marah padamu ayo tunjukkan tikermu padaku tidak bagi indah raja saya malu nanti bagi indah raja marah sama saya saya janji saya tidak akan marah kalau kamu tidak percaya abu nawas sekarang begini kamu kalau menunjukkan tiker yang tidak kasat mata oleh kami saat ini yang kamu bawa kalau kamu menunjukkannya padaku kamu akan saya kasih seribu dirham kalau kamu tidak percaya saya kasih duluan deh uangnya pengar pengar ambil dirham seribu dirham kasih abu nawas siap bagi indah raja dikasihlah abu nawas seribu dirham buruh nah abu nawas kamu sudah terima seribu dirham sekarang baginda mohon kamu mendekat kemari coba tunjukkan pikir itu pada baginda tapi baginda jangan marah ya nah abu nawas mendekati baginda raja dengan mengangsur mengangsur yang serot jalannya ke depan setelah berpercis dihadapan baginda raja baginda raja maafkan saya saya mau menunjukkan tikir saya sama baginda raja ya ya silahkan mana mana tikernya mana kemudian sekaligus abu nawas membalikan badannya dan menungginkan pantatnya kepada baginda raja sambil bilang ini baginda raja tikir saya ketika abu nawas menampakkan tikarnya kepada baginda raja baginda raja tidak marah malah dia tertawa dan tersenyum aduh abu nawas kamu betul-betul ya aduh aduh celana kamu kamu tambal dengan tikar seperti itu mudah itu uang seribu dirham nanti beli celana yang bagus ya tapi ini sebuah inspirasi abu nawas buat saya nanti saya akan bikinkan celana yang bagian belakangnya untuk menteri-menteri saya untuk prajurit saya untuk pengawal saya dari tikar biar kalau mereka berkunjung ke masyarakat masyarakat gak repot ngegolar tikar di rumahnya bagus abu nawas bagus pak minat nah tiba-tiba masyarakat penduduk yang hadir disitu diramaikan dengan dua orang yang pingsan ternyata dua orang yang pingsan itu adalah temannya abu nawas yang menjanjikan seratus keping emas sama abu nawas terima kasih telah menonton Terima kasih.